Pada hari raya Idul Adha 1443 Hijriah, DPD LDI Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menyembeli sebanyak 58 ekor sapi dan 62 ekor kambing. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD LDI Kabupaten Purbalingga, Kusno Raharjo, mengatakan, meski dalam masa pandemi, kurban dari warga LDI semakin meningkat tahun demi tahun. Alhamdulillah dalam momentum hari kurban kali ini bisa mewujudkan beberapa hibuan kurban yang alhamdulillah dari waktu ke waktu cukup peningkatan yang signifikan. Tercatat ada 13 PC, sepuluh palingga dan 30 PAC. Dan Alhamdulillah peningkatan ini cukup lumayan baik. Kusno Raharjo melanjutkan, pemotongan hewan kurban dilaksanakan di 29 titik lokasi. Proses pemotongan berjalan lancar hingga pendistribusian daging-daging kurban ke masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, nilai sosial. Begitu besar, mengingat kurban ini diberikan kepada orang yang mengharapkan dan orang yang tidak mengharapkan. Artinya, kurban nilai sosialnya sangat tinggi. Ketua DPD LDI Purbalingga juga menyampaikan tips dibalik warga LDI bisa berkurban tiap tahun dan dengan jumlah yang terus meningkat. Dengan meningkatnya jumlah kurban untuk daerah kurban lingga, ini ada metode yang menurut kami cukup baik, yaitu dengan menabung, mengumpulkan, kemudian dikumpulkan dalam satu tahun sebelumnya, sehingga tidak mendadak ketika itu mencari iwan kurban. Dari saat sebelumnya, sudah disiapkan sedemikian rupa di masing-masing PC. Harapan kami ke depan, di masing-masing PC, PC, PC akan lebih meningkat lagi. Diharapkan, dalam kurban tahun ini, warga LDI Purbalingga bisa membantu masyarakat di saat perlambatan ekonomi sebagai wujud kepedulian sosial. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton! Terima kasih telah menonton!